Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum biakhsanin Ila yaumiddin wa ba'd Manusia Sering sekali ingin tampil Sempurna, baik secara Fisik maupun secara Spiritual, ia ingin tampil Di hadapan manusia Dengan segala kelebihannya Baik secara fisik ataupun Secara spiritual Manusia menginginkan kesempurnaan Dalam dirinya, ingin dirinya itu Perfect di hadapan manusia Namun Ternyata manusia itu penuh Dengan kesalahan Bahkan dikatakan sebagai Mahalul khotoh wa nisyan Tempatnya salah dan dosa Bahkan rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda Bahwa kulubani adam khotohun Ternyata kebanyakan Manusia atau semua Anak cucu adam Itu pernah Pasti melakukan Kesalahan Dan sebaik-baik orang yang Melakukan kesalahan adalah Orang yang segera Bertobat Tumbuh walau rapuh Adalah cermin diri Adalah kaca benggala Bagi diri kita Bahwa ternyata Diri yang ingin Sempurna ini adalah Penuh dengan Kesalahan Penuh dengan Dosa dan Kemaksiatan Sehingga kemudian Kesempurnaan yang kita Cita-citakan seringkali Kandas Adanya Kesalahan Adanya dosa Dan maksiat Yang sengaja Ataupun Tidak sengaja Kita lakukan Maka kemudian Tumbuh walau rapuh Mengajak kita Untuk selalu Bermujahada Bersungguh-sungguh Dalam menuju Kebaikan Banyaknya Kekurangan dalam diri kita Tidaklah menghalangi kita Untuk terus Untuk berbuat baik Ya Terus bermujahada Untuk diri kita Untuk amal-amal Soleh kita Maka Tumbuh walau rapuh Mengajak Untuk semua kita Agar terus Berusaha Untuk memperbaiki diri Ya untuk Terus melakukan Amal-amal Kesolehan Sampai Hayat nanti Maka Tumbuh walau rapuh Lagi-lagi Menginginkan Setiap manusia itu Terus Berusaha Untuk melakukan Amal kebaikan Untuk terus Berbuat kebajikan Walaupun Dalam dirinya Masih ada Kekurangan Walaupun Dalam dirinya Masih terkadang Melakukan dosa Dan kemaksiatan Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala Menilai Pada prosesnya Mujahadahnya Kesungguhannya Untuk terus Melakukan Kebaikan Maka Tetaplah Terus Tumbuh Walaupun Rapuh Tetaplah